Intro Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini diperkirakan berpeluang menguat setelah data inflasi konsumen AS pada April menunjukkan penurunan 4,9% vs 5% Analis internas future Ariston Chandra menjelaskan bahwa penurunan ini meningkatkan ekspektasi pasar bahwa Bank Sentral AS akan menahan suku bunga acuanya di pertemuan Juni nanti dan ini bisa mendorong pelemahan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya Angka inflasi yang menurun memberikan ruang bagi The Fed untuk tidak menaikkan suku bunganya untuk sementara waktu sambil melihat dampak kenaikan suku bunga sebelumnya terhadap perekonomian AS Ekspektasi terhadap jeda kenaikan suku bunga acuan AS tersebut juga bisa mendorong pelaku pasar masuk lagi ke aset berisiko seperti aset-aset di emerging markets termasuk rupiah Potensi penguatan rupiah hari ini ke arah 14.700 rupiah per dolar AS sampai 14.680 rupiah per dolar AS dengan potensi resisten di kisaran 14.750 rupiah per dolar AS Sementara itu, pergerakan harga emas di pasar spot Pada perdagangan hari ini bisa mendapatkan dorongan kenaikan lagi setelah data CPI atau inflasi konsumen AS bulan April menunjukkan penurunan inflasi dibandingkan bulan sebelumnya Harga emas berpeluang ribang lagi ke arah 2.050 USD namun waspada support di 2.020 USD Penurunan ke bawah support ini bisa mendorong penurunan ke arah 2.000 USD Malam ini, inflasi produsen dan klaim tunjangan pengangguran mingguan AS bisa menjadi mover harga emas Bila data mengindikasikan hasil lebih buruk dari perkiraan pasar harga emas bisa terdongkrak naik lagi dan sebaliknya Dari dana megeri, harga emas logam mulia antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 8 lemdi 11 waktu Indonesia Barat ditutup stagnan pada level 1.072.000 rupiah per gram Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!